Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bawah dukungan Amerika Serikat, Jionis Israel semakin ponggah terhadap umat Islam di Palestina. Terlebih ketika Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Al-Quds menjadi ibu kota Israel dan akan memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Al-Quds. Adolf Hitler, pemimpin tertinggi Jerman puluhan tahun yang lalu, namanya mulai terkenal ketika gerakan Nazi yang dipimpinnya mampu mendominasi Jerman dan negara-negara Eropa di sekitarnya. Salah satu manuver politiknya yang masih menjadi gunjingan hingga saat ini adalah pembantayanya terhadap ribuan warga Yahudi Jerman yang lebih dikenal dengan peristiwa Holocaust. Dan Hitler telah memprediksi, titah pembantayanya terhadap ras yang satu ini akan selalu menjadi berita kontroversial. Karena itu Hitler mengatakan dalam buku Mein Kampf yang ditulisnya, Tidak akan kubantai habis seluruh Yahudi, agar di masa yang akan datang, kalian mengerti alasan mengapa aku membantai mereka. Kini hampir 80 tahun setelah peristiwa tersebut, kita dapat menelaah apa alasan Hitler membantai warga minoritasnya itu. Yahudi saat ini yang disisakan oleh Hitler itu, tunggu menjadi kaum yang kuat dan banyak. Mereka tersebar hampir di seluruh negara di dunia ini. Mereka pintar dan sangat berpengaruh. Mereka berada di posisi-posisi penting pemegang kebijakan dunia. Mereka lah penggagas dan pemegang IMF, PBB, dan Bank Dunia. Mereka juga memiliki ilmuwan-ilmuwan jenius peraih Nobel. 80% peraih Nobel dunia adalah Yahudi, juga ekonom dan ahli kenegaraan, yang menjadi rebutan para petinggi dunia. Alih-alih memberikan bantuan bagi suatu kaum atau bangsa yang tertindas, mereka malah menggunakan segala kejayaan yang mereka punya untuk menindas bangsa manapun yang mampu mereka tindas. Bahkan, bangsa yang sama sekali tak bertanggung jawab atas penindasan terhadap mereka, seperti penindasan yang mereka lakukan di Palestina. Lalu, muncul pertanyaan, mengapa Allah tidak membinasakan Israel yang semakin pongah mau menguasai Masjid Al-Aqsa? Pertanyaan tersebut pernah dilontarkan Ustadz Abdul Somad, yang saat itu masih menjadi mahasiswa, kepada Sheikh Muhammad Jibril. Wahai Sheikh, Kenapa Allah tidak membinasakan kaum Israel ini? Tanya Ustadz Somad. Sheikh Muhammad Jibril tersenyum. Yap nih, anakku. Kata Sheikh Muhammad Jibril mengawali jawabannya. Seandainya Allah membinasakan kaum Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Mendengar jawaban dosen tafsir Universitas Al-Azhar itu, Ustadz Abdul Somad terdiam. Allah sengaja menyisakan kaum ini sebagai medan jihad. Kita menolong agama Allah SWT. Kini, Palestina kembali terluka. Al-Quds akan dirampas dan dicaplok Zionis Israel. Termasuk Masjid Al-Aqsa yang merupakan Masjid Suci ketiga dan Qiblat pertama umat Islam. Kaum Yahudi masih ada hingga saat ini, meskipun sempat mengalami kekalahan fatal sewaktu perang di jaman Rasulullah akibat mengkhianati beliau. Yahudi Eropa juga pernah dibunuh Hitler yang juga keturunan Yahudi. Mengapa Yahudi terus ada? Ternyata jawabannya terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak seperti kaum-kaum pembangkang terdahulu yang dimusnahkan Allah. Misalnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian, kaum Iram. Kaum Yahudi sampai sekarang masih ada. Allah masih menyisakan mereka. Bahkan kini sangat keras permusuhannya terhadap umat Islam, khususnya dalam menjajah dan membantai Palestina. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hingga mereka bersembunyi di belakang batu. Lalu batu itu memberitahu, Wahai hamba Allah ini orang Yahudi ada di belakangku. Maka bunuhlah ia. Hadis Riwayat Bukhari Seandainya Yahudi itu sekarang tidak ada lagi, Maka orang akan berkata, Mana ucapan Nabi Muhammad SAW? Berarti tak betul Nabi itu. Kata dia, Kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Buktinya Yahudi tidak ada lagi. Kata Ustadz Abdul Somad menerangkan. Jika melihat karakter Israel demikian, sebenarnya tidak perlu heran. Allah SWT melalui wahyunya dalam Al-Quran sudah menggambarkan sifat buruk orang-orang Yahudi yang zolim. Membuat kerusakan di muka bumi dan senang mengobarkan api peperangan dengan bangsa lainnya, terutama kaum muslimin. Wallahualam bisawab.